Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, sudah menemui Husin Ali Rafsanjani, guru muda pangandaran yang viral karena diintimidasi setelah lapor pungli saat Latsar CPNS dalam pertemuan di Gedung Sate. Pada Rabu, 10 Mei 2023, Gubernur Jabar menawarkan agar Husin mengajar di SMA yang kewenangannya berada di bawah pemprov Jabar. Dalam pertemuan dengan Husin, guru muda pangandaran itu, Ridwan Kamil mendengar langsung penjelasan dari Husin. Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kemarin saya ajak bicara untuk mendapatkan informasi secara baik, sambil meminta laporan berimbang dari pihak institusi pendidikan terkait di Kabupaten Pangandaran, kata Ridwan Kamil, Kamis, 11 Mei 2023. Ia mengatakan, Husin Ali yang merupakan guru musik lulusan UPI ini, telah berhasil menjadi guru berstatus PNS yang perjuangannya sangat berat. Sehingga disayangkan jika mundur begitu saja. Setelah mendengarkan kronologisnya, tim pemprov akan mendampingi kasus ini untuk dicari solusinya yang baik untuk bersama dan sesuai peraturan perundang-undangan. Katanya, ia meminta Bupati Pangandaran yang memegang kewenangan SMP tempat Husin mengajar untuk segera menindaklanjuti arahan ini agar mendapatkan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Dan semoga kasus ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Termasuk opsi solusi untuk pindah mengajar di SMA yang menjadi kewenangan gubernur. Katanya, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!